Beberapa terakhir ini nilai rupiah terus melemah, bahkan sampai ke level yang mendekati batas psikologis di 16.000 rupiah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sentimen penguatan dolar yang sempat membuat indeks dolar Amerika menanjak dalam beberapa hari terakhir disebutkan sebagai salah satu penyebab utama pelemahan rupiah dan beberapa mata uang negara lain. Tapi apakah benar pelemahan rupiah ini tidak hanya dari luar negeri penyebabnya? Apakah tidak ditambah faktor-faktor di dalam negeri? Memang ada investor obligasi perlu kejelasan lebih lanjut mengenai rencana pemerintahan mendatang yang lebih detail karena ini mempengaruhi outlook fiskal jangka menengah untuk Indonesia. Tapi pergerakan rupiah belakangan ini memperkirakan itu lebih didorong oleh faktor perubahan ekspektasi akan penurunan suku menghadap FED. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, di awal tahun pasar itu memperkirakan FED bisa mengurungkan bunga secara agresif. Waktu itu mungkin sekitar paling tidak 100 basis point bisa turun. Nah sekarang ini sudah beberapa minggu terakhir turun ke, perkiraannya turun ke 75 basis point. Dan sekarang bahkan lebih rendah dari 75 basis point konsensus pasarnya. Jadi ini yang saya rasa merupakan faktor yang dominan mendorong penguatan dolar secara across the board. bukan hanya terhadap rupiah saja. Nah itu tergantung dari view kita bagaimana tentang data. Jadi kan ada dua data yang akan menjadi perhatian FED. Pertama adalah data inflasi, kedua adalah data ketenaga kerjaan. Nah di antara kedua seri data ini, perkiraan kami FED akan lebih memperhatikan data ketenaga kerjaan dibandingkan dengan data inflasi. Dengan ini menimbang bahwa kelihatannya FED akan relatif rela apabila inflasi turun lebih lambat dari seharusnya asalkan perekonomian AAS bisa menghindari resesi. Jadi buat dari kacamata FED kami perkirakan mereka akan lebih melihat kondisi ketenaga kerjaan sebagai faktor yang lebih penting dalam menentukan perlumahan dunia. Karena view-nya Siti, kondisi ketenaga kerjaan di Amerika dalam beberapa bulan ke depan akan lebih lemah. Maka kita masih berpandangan bahwa Juni kemungkinan besar akan mulai turun cukup menyelefon. Memang antara diferensial antara imbal hasil obligasi rupiah dengan obligasi dolar itu selama 2-3 tahun terakhir itu kan bergerak turun dan ini dimungkinkan oleh dimungkinkan terjadi karena pembiayaan APBN selama beberapa tahun terakhir terutama setelah COVID-19 itu lebih banyak tergantung pada demand dari investor lokal investor domestik sehingga dan peranan dari investor asing cukup terbatas selama 3 tahun. Nah perkiraan kita apabila ini akan apakah ini akan bisa sustain atau enggak spread diferensial yang tipis ini ini akan lagi-lagi tergantung dengan kebijakan fiskal ke depannya. Kalau misalkan kebijakan fiskal ke depannya lebih ekspansif dalam arti defisit APBN secara rata-rata lebih tinggi dari sebelumnya maka kan ini berarti kecenderungannya kebutuhan pembiayaan APBN akan lebih tinggi. Sehingga mungkin tidak bisa terlalu sepenuhnya bergantung lagi pada hanya investor domestik tapi akan mulai membutuhkan peranan investor global dalam pembiayaan APBN. Kalau memang kebutuhan peranan inflow dari investor global ini meningkat maka diferensial imbal hasil yang sekarang ini sangat tipis ini mungkin bisa menghadapi bisa mengalami tekanan ke atas tekanan naik. Mungkin ini memang kita kejelasannya baru akan terlihat ketika nanti ya ketika memang pemerintahan barunya sudah mulai berjalan tapi yang akan dipantau oleh investor adalah defisit APBN untuk di pemerintahan Prabu pemerintahan mendatang. Kan sekarang ini defisit APBN 2025 sedang digodok tapi dan disahkan sebelum transisi politik setelah transisi politik kan ada kesempatan untuk merevisi APBN 2025 ini dan itu mungkin yang akan menjadi faktor yang akan diperhatikan investor obligasi. Diperlebar kalau diperlebar diperlebarnya tergantung sampai berapa karena lagi-lagi ini akan mempengaruhi satu adalah akan mempengaruhi arah dari pergerakan rasio utang yang kita kedua akan mempengaruhi seberapa banyak investor asing itu dibutuhkan untuk membiayai APBN. Semakin besar defisitnya berarti semakin besar kebutuhan pembiayaan relatif terhadap daya beli investor domestik sehingga ada gap yang harus diisi oleh investor asing. Terima kasih. selamat menikmati.